Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu ya cara Mengetahui tinta printer Canon IP2770 itu habis atau tidak Nah Sebenarnya ada beberapa cara ya yang bisa kita ketahui Atau yang bisa kita lakukan untuk mengatui tinta printer Canon 2770 itu Habis atau tidak ya Nah Terlebih dahulu kita perlu mengetahui Tipe ketrik kita ya Atau penyimpanan tinta pada printer kita Apakah menggunakan model infus atau tinta di luar Atau tidak pakai infus ya Oke yang pertama itu kita akan mengetahui Pada printer dengan model biasa ya yang bukan infus Nah caranya yaitu teman-teman tinggal masuk ke print properties ya Nah misalnya teman-teman ingin mengeprint di excel ini seperti ini ya Terus teman-teman tinggal masuk ke menu print Lalu pilih printer property ya Nah setelah itu teman-teman masuk ke maintenance Nah dan kemudian pilih ini view print status Nah disini kita bisa melihat detail tintanya ya disini Ting detail Nah ini Ini Dapat kita lihat ya disini kosong teman-teman tintanya Apakah yang color atau yang hitam Akan tetapi disini tidak bisa menjadi potokan teman-teman ya Karena sebenarnya printer saya itu masih banyak Tintanya Tapi disini terdeteksi sudah habis ya Nah disini tuh biasanya Kalau printer baru ya teman-teman ya Dia akan muncul tintanya teman-teman ya Apakah ini color atau ini yang hitam Tapi jika kita sudah mengisinya kembali setelah habis Maka dia tetap kosong seperti ini teman-teman Tidak baru tambah lagi Entah kenapa ya Atau mungkin saya yang kurang tahu cara untuk mengisiin tadi Kateringnya sehingga tidak terdeteksi Tintanya Oke Nah untuk tipe printer yang menggunakan tabung infus seperti ini Yang tintanya di luar ya Teman-teman tinggal melihat saja kondisi dari Tinta ini Apakah sudah habis atau tidak ya Nah jika Tintanya Jika tintanya terlihat sudah Mau habis seperti ini Teman-teman tinggal isi saja ya Langsung isi saja Jangan menunggu lagi Tinta printer itu Atau tabung infus itu kosong ya Karena ya kosong akan Udara akan masuk ke selangnya Dan membuat hasil printernya Kurang atau tidak maksimal Nah itu dua cara Untuk melihat Atau mengetahui Apakah tinta printer canon IP2730 itu habis atau tidak Nah untuk lebih mudah lagi Teman-teman untuk mengetahui apakah tinta printer ini habis atau tidak Teman-teman tinggal melihat saya hasil printernya Jika hasil printernya itu sudah tidak mengeluarkan tulisan lagi Maka Tinta kita habis Maka dari itu teman-teman tinggal Atau langsung saja untuk mengisinya kembali Dan jika sudah diisi dan tetap saya tidak mengeluarkan tinta Sebaiknya Ketrik teman-teman diganti saja dengan yang baru Oke Nah itu adalah cara untuk mengetahui Tinta printer canon IP2770 habis atau tidak Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat Silahkan klik tombol like untuk menyukai tutorial ini Bagi juga tutorial ini ke teman-teman yang lain yang belum itu caranya Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya Untuk membantu channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya Dan sampai ketemu pada video selanjutnya